Saya kalau berdoa bahasa Indonesia, karena Tuhan itu bukan orang Arab. Ini jenderal opon. Jenderal bintang tujuh pun, atau bintang sembilan sekalipun, ini bodoh. Kalau Tuhan bukan Arab itu, bukan orang Arab itu bukan Arab. Bukan Arab. Itu kan pelecehan kepada Allah SWT. Lumasak, Gusta Allah itu di padang negara menunggu. Ini memang Arabophobia ini. Ngerti Arabophobia? Jadi, takut Arab, benci Arab. Saking bencinya, pokoknya semua jangan Arab. Waspadalah. Bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya seluruhnya orang berkebangsaan, berdarah Arab. Agama Islam ini berasal dari Arab. Kita bisa, Alhamdulillah, berislam, beriman Tauhid ini juga atas jasa besar orang Arab. Itu Cina, ngomongin Sopo. Wali Songo coba. Wali Songo itu Cina. Ini panjang Cina, mestinya di sekitar makam wali Songo itu ya orang Cina. Nyatanya, Sopo. Orang Arab. Jadi tanpa orang Arab datang ke sini, kita nggak mungkin Islam. Kalau ada orang yang mengatakan, tanpa Cina, kita nggak Islam. Ya, Panglima Tauhid Jendela Cenggo memang Muslim dan menyempatkan Islam. Tapi itu berikutnya. Yang membawa Islam pertama kali ya. Orang-orang Arab. Orang Cina, Dewi Islamnya juga kemudian kok. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan, Cina yang membawa Islam ke Indonesia. Wali Songo itu Cina. Itu memang kesambet. Kesambet itu apa, Mas? Kesurupan. Kesurupan setan Cina. Setan, karena ada setan Jawa, setan Cina kan ada. Setan yang ada di Cina itu sudah ke sini, kemudian menyurupi itu. Gampang saja untuk mendapatkan. Orang-orang yang tinggal di sekitar wali Songo itu orang apa? Jawa, apa, Cina, apa, Sunda, apa, Arab. Wali Songo itu loh. Silahkan kunjungi semuanya. Sulang Gunung Jati di Cirebon. Kemudian banyak di daerah Jawa Tengah. Jawa Timur ada lima. Semuanya. Kalau pernah berkunjung ke wali Songo, mesti di sekitarnya kampung Arab. Orang-orang Arab. Kita tidak usah alir, gila. Ini kok kayaknya kok lampat lagi. Bahwa benci Islam, benci Arab itu. Kadrun itu. Itu dulu pernah dengar kita. Istilah itu pernah dengar. Jadi, kalau pun tidak senang Arab ya, sudah lah. Itu hak kalian. Tapi kalau mengatakan bahwa saya kalau berdoa selalu bahasa Indonesia. Karena Tuhan itu bukan Arab. Itu Mbak Ngajis itu lele. Walaupun cindera kan lele. Anda kata Mbak Cindera Bintang Piru ini. Mbah Ma'amun. K.I. Haji Ma'amun Zubair mengatakan. Orang yang benci Arab, neraka. Saya punya videonya. Mengapa? Karena benci Arab sama dengan benci Nabi SAW. Benci keluarga Nabi SAW. Arab yang jahilnya ya banyak. Abu Jahl ya Arab. Abu Lahab ya Arab. Abu Sufyan ya Abu Salah sudah mahasislam. Kafir Quraish ini ya Arab. Tapi Nabi SAW juga Arab. Walaupun sungguh Nabi SAW menyatakan bahwa di Al-Quran juga ada inna akromakum indallahi atkakum yang paling mulia di sisi Allah bukan Arab, bukan Jawa, bukan Cina, tapi yang paling bertakwa. jadi ini jangan sampai beginilah. Ini tokoh kok kayak begini. Kemerdekaan Indonesia itu kalau kita baca secara bersih ya, banyak jasa orang berdarah Arab. Sampai Bung Karno menyatakan bahwa Arab itu pribumi. Siapa yang bilang begitu? Presiden pertama. Karena merasa bahwa beliau bisa membaca proklamasi itu dibantu oleh orang-orang Arab. karena waktu itu orang-orang yang sudah menjenggelek, sudah tenggereng, sudah tegar, sudah bisa mandiri, hidupnya sudah selesai, ekonominya sudah rampung, itu orang Arab. Mereka berdagang. Datang berdagang, bukan menjajah kayak Belanda, bukan. Bukan menjajah kayak Jepang, bukan. Dagang kemudian berdakwa. Rumah Pegang Saantimur nomor 56 itu rumah orang Arab diberikan ke Indonesia. Jadi, jangan mimpi dan jangan ngelindur, juga jangan kesurupan ya. Walaupun kalian jenderal atau kalian profesor atau kalian DIY, kalau kalau sudah kelewatan begini ini namanya kesambet. selamat menikmati. Selamat menikmati.